Nah, habis ini ngapain lagi mas bodo kita? Sapa kan bosannya? Satu, dua, tiga, ya sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, pemirsa TV, dimanapun anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir disini Alhamdulillah kita ketemu lagi di rumah Mama Nah, habis ini kita mau sapa-sapa itu Kertasnya mana? Allah wabarakatuh Ini jadi panik begini sih IPA Ini biasa gak begini Kita buruk-buruk Majelis yang ta'lim pertama dari Al-Ikhlas Kaliabang Tengah Bekasi Utara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang kedua majelis ta'lim Al-Taufik Cakung Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, Alhamdulillah selesai Mama mana belum? Maaf Sebentar, 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 sebentar Ini gara-gara IP Ini mekanisme yang tadi biasa udah terbentuk Jadi beratakan nih gara-gara IP buru-buru nih Maaf mas berdua Abis ini Iva ada acara biar kita semua tuh cepat juga gitu Shootingnya gitu maksudnya kan Aduh ini nih yang bikin IP jadi gak bener nih beratakan Yang dimana-mana nih inget loh Kalau kita terburu-buru tergesa-gesa Gak bersungguh-sungguh dalam bekerja Ingat jangan-jangan IP kemasukan pintu setan yang kelima Tuh Ipe, kenapa kamu? Bagus Bagus Wih batiknya keren Batiknya keren Kunon Ini mah Kalau bisa sekarang aja tausianya Sekarang aja Ipe kangen sama tausia mama Jadi mau dengar masuk Itu semua kamu fase mah Ipe tadi masuk belum pakai sepatu Udah nyapa ini jamaah udah main buru-buru shooting Nabawi belum main musiknya disuruh main buru-buru Gak kayak biasanya emang Urutannya tuh gak sesuai dengan Ipe maunya apa? Ini mah biar cepat-cepat habis ini Ipe ada acara lagi mah Jadi pulang pulang Ya Allah mah jangan mah Jangan Jangan Sudah ngacauin acara kita Betul Pulang sana Mohon maaf dah Mohon maaf nih ya Mohon maaf Segala sesuatu sudah tertata dengan baik Jangan sampai dikacaukan Apalagi terburu-buru tergesa-gesa itu kemasukan Setan Tuh Nih ya ini Makanya daripada ngacauin acara Kalau Ipe ngacak-ngacak acara kita pulang Jangan ma Jangan ma Mau ngikutin acara kita apa mau tertip seperti biasa Mau tertip seperti biasa Ayo Ayo ma Beneran Udah diem Maaf ya mas Bedu Maaf Maaf ya kakak Anabawi maaf Maaf ya jamaah Jangan gitu lagi Jangan gitu lagi ya Kok Mbak bilang tadi itu kemasukan setan Memang kalau terburu-buru itu kita bisa kemasukan setan Jadi Setan itu kan semenjak awal diciptakan oleh Allah Suruh sujud tuh sama Nabi Adam Pasajadu illa iblis Aba wastakbaro wakana minal kapiri Semuanya sujud kecuali iblis Dia sombong tak kabur saya lebih hebat Kata Allah Lis-lis Ngambilu kakak sujud Kata iblis Ana Hiru minhu Saya lebih baik daripada Adam Kenapa Holaktani minar Wa holaktahu mintin Saya diciptakan olehmu ya Allah Dari api Adam cuman dari tanah Nah Dari situ setan terus menggoda manusia Setiap saat dan kesempatan Mengajak kita manusia Biar bareng di neraka nya Allah Nah Dari mana saja pintu setan Mama langsung ngomong ya Langsung ya Jadi setan itu masuk ke dalam diri kita manusia Melalui sepuluh pintu Berapa pintu bu? Sepuluh Satu Setan masuk ke dalam diri kita manusia Melalui pintu marah Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu Allah ciptakan bidatang diberikan nafsu tanpa akal Allah ciptakan kita dua-duanya ada Akal ada Napsu ada Cuman ternyata Yang namanya nafsu oleh Allah dibagi dua Anda lihat surat Yusuf 53 Inna nafsa la ammatun bisu illa ma'rohi 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 Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat Kecuri nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah Jadi kata Allah Satu nafsu amarah yang didorong oleh setan Yang kedua Napsu rahmat Allah Nah ini yang lagi tercerita Bu Dimana pusat nafsu di udal kita Ibu punya? Ya Coba lihat Ya Sejengkal ke bawah nafsu birahi itu pas Sejengkal ke atas nafsu dunia Nah Harusnya Manusia yang sejengkal ke bawah Diperintahkan oleh Allah Pan kihu makto balakum minanisa Nikahi seorang perempuan Kalau sudah nikah Anda lihat Dalam Al-Baqarah 223 Nisa hukum harsul lakum Pak tu harsakum An nasitum wakot dimuliaan pusikum Isi kalian ladang tempat bercocok tanam Datangi mereka Dari arah mana kalian suka Tapi tahu etika dan tetakrama Ini yang ke bawah Kalau tidak sesuai aturan Allah Dengan menikah artinya jina Jangan dekati jina Jina itu perbuatan keji dan sangat ihina Nah Ini setan yang ke bawah Sekarang yang ke atas Kebutuhan hidup di dunia Bagaimana yang benar Menurut Al-Quran Anda silahkan lihat Di dalam Al-Baqarah 168 Hei manusia Makanlah semua yang di muka bumi Halalan toib Halalan toib Halalan toib Halalan toib Cara memperolehnya Toib hasilnya Jangan ikut langkah setan Setan musuh yang nyata Mana setan Tidak halal Makan hak orang Korupsi Ngegarong Maling Nipu Ini semua setan Jadi sekarang bagaimana Kalau nafsu baik yang sejengkal ke bawah Maupun sejengkal ke atas Tidak ada pelampiasan Rasul bersabda Yang pertama wudhu Kenapa wudhu Setan menggoda manusia Yang namanya Amarah Itu digoda oleh setan Setan diciptakan dari api Api hanya bisa padam dengan air Atau Baca Ta'uz Atau Rubah posisi Berdiri jadi duduk Duduk jadi berbaring Atau yang paling efektif Habis wudhu Sholat sunat mutlak Dua kali ruku Ketekuk nih Udal kita Empat kali sujud Jauh ketekuk Selesai sholat Napsu kita Amarah kita Jauh berkurang Walaupun ada Mengendalikannya Lebih mudah Titik Dua Setan masuk Dengan diri manusia Kalau manusia rakus Serakah Tamak Tamaruk Egois Hubbuka lisaiin Yukmi wayusimu Cintamu Kau bersesuatu Menyebabkan engkau buta Dan engkau tuli Hati-hati Maaf Ibu Seorang perempuan Punya suami Ganteng Bu Suami anda baik Sabar Kasih duitnya cukup Pacaran sama laki orang Ada yang begitu Masukan setan Laki sudah punya bini Cantik Sabar Bisa ngurus suami Ngurus anak Pacaran sama bini orang Ada yang begitu Masukan setan Rakus Contoh Ibu beli belanja Ke pasar cabang sekilo Bak wawang sekilo Nyomo tambahin Ini setan Ibu beli cabai sekilo Nyomo tambahin Ini setan Jangan anda Gampangin Ini berpengaruh Dengan anak-anak anda Contoh Anda pergi ngaji Kalau yang punya rumah rajin Dus-dus-dus Kalau yang punya rumah Tidak sempat ngadusin Kue Piring-piring Pakai otak Sepiring dihadapin berdua Kue bagi dua Sepiring dihadapin bertiga Kue bagi tiga Dasar setan Nungak-nengok Nungak-nengok Sepiring tumblekin kertas Setan Maaf Harganya gak seberapa Tapi Orang duduk sebelah kita Udah ngincer Pengen kue itu Mikir Dikasih anak Pantes mengal Pantes ngelawan Ada hak orang Anda jangan nyengir mikir Tiga Setan masuk dalam diri manusia Kalau makan terlalu kenyang Tidak ada satupun tempat yang dibunci oleh Allah Kecuali perut Dengan yang penuh dengan makanan halal Rasul bersabda Jangan makan sebelum lapar Berhenti makan sebelum Rasul bersabda Perut yang ideal Sepertiga makanan Sepertiga udara Sepertiga cairan Kenapa sih Orang yang perutnya penuh dengan makanan halal Ada enam sisi negatif Kata Rasulullah Kenapa makanan halal Duit punya saya Yang balanjak saya Yang masak saya Yang nyiapkan di meja saya Yang makan saya Kalau sampai kekenyangan Kemerkahan Kemerkaran Itu yang disebut Perut kekenyangan Orang yang perutnya penuh dengan makanan halal Kata Nabi Ada enam sisi negatif Satu Ketatan dalam ibadah kurang Contoh Bulan puasa Dur maghrib Gelek-gek sirop dua gelas Kolang kaling semangkok Kolang pisang semangkok Solat maghrib Oh Belum makan nasi Bok sepining munjung Dur isa Tetangga manggil Tuti Tuti Berjalan dah Gue begah Iya Apa hee Ibu Dua Orang yang perutnya penuh dengan makanan halal Kehusuan dalam ibadah kurang Misalnya ibu pulang ngaji Dari tadi belum lapar Jadi belum makan apa-apa Pulang ngaji lapar Bang Saya tanya Makan dulu Solat dulu Sebelum anda menjawabnya Saya tahu jawabannya Tampang tukang makan Tampang tukang makan Tapi Walaupun sangat lapar Kalau waktu solat sudah mepet Saran saya Solat dulu Nah Jangan dandan berlebihan Contoh Kalau pakai bros ini Jangan pakai ini Nora itu Buka satu Saya tidak bercanda Serius Kalau ibu pakai ini Ini Kalau ini ini Berlebihan Enggak boleh berlebihan Biasa saja dandan ma Tuh Dipitain Udah gak usah pakai embros Cantik sekarang ma Metang-mentang punya ini Ini semua dipakai Jangan Kole Lebai Pamer Gue gitu loh Punya embros banyak Jangan berlebihan Oke Baik Masih ada berapa lagi ma Masuk? Tadi berapa? Baru empat? Baru tiga? Enam lagi Enam lagi Enam lagi setelah ini ya Jangan kemana-mana Untuk itu tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede Mama Dede Ya kita kembali lagi di rumah Mama Dede Tadi Mama menjelaskan pintu-pintu masuknya setan ke dalam diri kita ya Ada sepuluh yang Mama katakan baru empat yang disampaikan Pertama ada emosi Ya amarah Melalui amarah Kedua melalui rasa tamak Ya serakah Kemudian makan kekenyangan Ya perut isi perut yang berlebihan Kemudian dandan yang berlebihan Empat? Enam lagi ma silahkan ma Tadi yang keempat dandan berlebihan Kita nih perempuan Dandan boleh Inna loha jamilun yuhibul jamal Sekedarnya aja Kalau ada yang dandan merah Koneng hijau Itu kemasukan setan Kamu ngaji mau pamer Alis gewe Ya mahalis gede jempol Bibir merah Kayak habis makan Orok Itu jangan Ferul umur Awas satu ha Sebaik urusan yang sedang-sedang Saja Lima Setan masuk ke dalam diri kita manusia Memuji orang dengan adanya pamri Pedah hal gak bener Misalnya ada orang yang gini Ganteng banget kamu Biar dikasih minjem duit Ada pamri Ipalurah Keren hari ini Biar KTP gratis Pamri bukan? Kasih tanam Misalnya ada orang tua kaya kata mantunya Isai sama senang Punya mertua kaya mamah Mana bayi Mana dermawan Biar banyak rezeki ya ma Biar panjang umur Tapi mantu Ketika ngomong tadi Niat biar diberangkatin haji Haji plus Sama mertuanya Dan pamri bukan? Semua yang memuji dengan adanya pamri Kemasukan setan Dari pintu yang kelima Enam Setan itu Masuk ke dalam diri manusia Kayak dia tadi nih Tergesa-gesa Wakanal insanu ajula Al-Isra Ayat 11 Manusia itu hobinya tergesa-gesa Terburu-buru dalam ibadah pekerjaan setan Kehati-hatian dalam ibadah perintah Allah Contoh Kata ustajah di pengajian Ibu-ibu Kita ngaji Buka patihah Terus baca Yasin Yasin Wal-Quranil Hakim Inna kalim namzalina Lalalalalalalala Saya tanya Ada gak yang baca Yasin yang begitu? Banyak Ustajahnya kesetanan Jamahnya yang ikut ngebut kesetanan Semua kemasukan setan Dengerin biar merobah kita Kalau itu setan Karena Allah yang berfirman Warotilil Qurana Tartila Baca Qur'an Wajib Tartil Namanya Tartil Mahrojnya benar Tajwidnya benar Yasin Wal-Quranil Hakim Inna kalaminal mursalin Tuh Ini Tartil Bu Contoh Di masjid depan Imam Taraweeh siapa? Bapak Anu Asik deman gue mah Kalau dia jadi Imam Cepat Ada Imam Taraweeh baca Al-Fatihah dalam satu nafas Alhamdulillah Amin Imamnya kesetanan Jamannya kesetanan Tapi karena banyak kesetan menggoda manusia Pada demen sama yang begitu Sholatnya gak sah Rasul bersabda La sholata Limal lam yakro bipatihatil kitab Tidak sah sholatnya Kalau dalam satu rakat Gak sempurna Baca Al-Fatihah tul kitab Wajib sempurna Jadi gak sah Bukan kata saya Kata Rasul Ada Imam Taraweeh Yang ngatau ilmu fikih Allahu Akbar Sami Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Mana Tumaninahnya? Tumaninah satu Dari tiga belas rukun sholat Kalau Tumaninahnya gak ada Sholatnya sah gak? Tadi berapa? Tujuh Tujuh Manusia pamer dengan titel Pamer dengan kekayaan Pamer dengan turunan Pamer dengan harta Adnaliat Ali Imbron 14 Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia Manusia normal Siapapun di alam dunia Pasti menyukai enam Cowok suka cewek Cewek suka cowok Suka dengan anak-anak Suka dengan kekayaan emas perak Suka dengan kendaraan Suka dengan peternakan Suka dengan sawah ladang Zalika matahul hayati dunia Yang enam rancam tadi Hanya perhiasan hidup di alam dunia Kepada Allah Tempat kembali yang baik Raih yang enam Tapi berpikir Caranya ridho gak Allah? Pakai yang enam Tapi berpikir Dipakai yang jalan Allah ridho Apa? Emang pamer? Bu Pamer dengan titel Begitu tanya jawab Perkenalkan Nama saya Ustazah Hejah Halimah Pamer Siapa yang pengen haji ngacung? Saya Kewajiban haji Mak Bukan buat dipamerkan Bukan pamer dengan panggilan haji Tapi harus ibadah kita naik Hablu minalohnya naik Hablu minalohnya naik Hablu minasnya semakin banyak Itu yang ada Apalagi Yang ke delapan PEP LIT Anda lihat Al-Baqarah 268 Setan selalu menakuti manusia dengan kemiskinan Setan menuduh manusia Koret Pelit Kedekut Meregesek Buntut kasiran Pantatnya kuning Allah menjanjikan ampunan Allah maha luas karunianya Bu Duit di tas ibu 100 ribuan 50 ribuan 20 ribuan 10 ribuan 5 ribuan 2 ribuan 1 ribuan Tromo lewat buat yatim Ngubaktasnya lama Yang dikaluarkan Sabaraha Sabaraha Setan Kalau anda berdoa ya Allah minta rezeki yang Banyak Minta umur yang Banyak Sedekah sabaraha Waalaikums Setan Saya ambil contoh Saya memasak air di teko Ibu tau teko? Tau Biar teko cepet penuh Buka ledangnya gede apa kecil? Pinter Tinggal prakteknya doang Kalau rezeki pengen banyak Sedekahnya yang banyak Yang nomor 9 Kalau ada manusia Panatik suku Panatik organisasi Panatik partai Dia kemasukan setan Pinter yang ke-9 Anda silahkan lihat Al-Hujrod Ayat 11 Ya ayuhalladina amanu La yasara kaum ummin kaumin Asa ayakunu khairu minhum Walanisa ummin nisa in Asa ayakuna khairu minhuna Hai orang yang beriman Jangan satu kaum Mengejek menghina kaum yang lain Boleh jadi yang diejek Lebih baik daripada yang mengejek Jangan kalian perempuan menghina Mengejek perempuan lain Boleh jadi yang diejek Lebih baik daripada yang mengejek Sepuluh Setan masuk dalam diri manusia Kalau ada iri dengan orang Anda lihat Anisaed Ayat 32 Walatata tamannau ma faddolallahu bihibba dokum ala ba'din Jangan iri hati Dengan karunia yang lo berikan kepada orang lain Laki-laki dapat bagian dengan apa yang dia usahakan Perempuan dapat bagian dengan apa yang diusahakan Contoh Tetangga ada bikin rumah gede Kalau orang yang otaknya normal Alhamdulillah rumah dia gede Nanti kalau ngaji lega Ih kalau seduk disini enak deh Lihat rumah dia Modelnya cantik Tuh orang yang otaknya normal Kalau otaknya kemasukan setan Heran deh gue mah Kan laki dia sama laki gue Ih sekantor Dari mana eh Duitnya Udah bangun rumah gede aja Paling juga korup Ayah nukitu Setan Contoh tetangga beli mobil Kalau orang normal alhamdulillah Tetangga beli mobil Kalau kondangan nebeng Besuk tetangga temen ngaji nebeng Kalau saya punya masalah Butuh pinta pertolongan Biar orangnya baik Mudah-mudahan barokah Ini orang normal Orang yang kemasukan beda Ih sebel banget gue sama dia po Emang kenapa? Tiap pagi Habis subuh Berisik Dibunyiin itu mobil Dipanasin setan Begitu lagi duduk Lewat Tentukan Tiap aku duduk disini Mobilnya lewat Manasin Ngobrol sama tetangga Lewat Daitan mobil Apa? Dibilang juga Emang begitu Sengaja Tiap duduk Bolak-marik Jalan Mobilnya Cuman satu setan Mau kemana lagi Hati-hati Kalau kita Tidak mau kemasukan setan Ambil kebalikannya Jangan marah Jangan egois Jangan kekenyangan Jangan Jangan dandan berlebihan Jangan memuji orang dengan adanya pamrih Harus tidak ada pamrih Kemudian ibadah lebih lama Dunia lebih sebentar Jangan pamer dengan apa yang kita miliki Jangan korek pelit Jangan panatik Jangan iri dengan rejeki orang Sepuluh inilah pintu setan Hindarkan oleh kita Oke Begitu Jangan sampai ada yang masuk lewat 10 pintu tadi ibu ya Ambil kebalikannya Ambil kebalikannya Ambil kebalikannya Terutama soal makan mas Bedu Kenapa makan? Tadi ini gusak-gesak Jangan gusak-gesak Terburu-buru Iya Nah Tapi kan di Ramadan Setan dibelenggu mah Itu Gimana? Kalau datang bulan Ramadan Dibuka pintu surga Amin Ditutup pintu neraka Amin Dibelenggu setan-setan Amin Kenapa dibuka pintu surga Kita orang-orang yang beriman Insya Allah semua tergolong orang yang beriman Amin Tau agungnya bulan Ramadan Berlomba-lomba Berbuat kebajikan dan ibadah Sehingga Berbondong-bondong Masuk surganya Allah Amin Kita orang yang beriman Tau agungnya Ramadan Sehingga berusaha sedemikian rupa Tidak sedikitpun Mengerjakan dosa dan maksiat Sehingga neraka ditutup Amin Apa yang dimaksud dengan setan dibelenggu Setan hawa nafsu Belenggunya ikatannya iman kita Kalahkan hawa nafsu dengan iman Baiklah ya Setelah ini Ibu-ibu punya kesempatan bertanya ke Mama Dede Siapkan pertanyaan tentang Masuknya pintu-pintu setan Eh Siapkan pertanyaan tentang itu Bu ya Setelah ini Kesempatannya akan diberikan kepada ibu-ibu Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede Ya Alhamdulillah kita kembali lagi di rumah Mama Dede Nah sekarang waktunya ibu-ibu nih Untuk pertanyaan langsung Kepada Mama Dede Soal pintu-pintu Masuknya Syaiton Syaiton kan mah sebutnya Syaiton Tapi sebelum itu saya mau tes dulu semangatnya ya ibu-ibu Bu galo bu Kita nih galo ma Ah pintar Pintar Jangan galo-galo ibu Karena di setiap kesulitan Pasti ada kemudahan Amin Siap langsung saja ibu Bertanya yang mau bertanya Dari mana dulu Ibu dari ping dulu ping muda Ping muda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kayak pildasil ya Ju Iya Nama saya Yuli Dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Binangun Kaliabang Tengah Bekasi Utara Galo nih ma Ada apa Bekasi Begini ma Setiap hari kan Saya sholat dalam sehari lima waktu Alhamdulillah Pas sholat itu Kadang kan udah baca ta'awut Surat Anas Udah Tumak Nina Tapi kadang rokatnya tuh suka lupa gitu ma Apa itu godaan setan atau bukan ma Betul sekali Yuli Setan tuh menggorel manusia Dalam sholat dari ujung kepala sampai ujung kaki Sok Sebelum sholat Duduk Yul yang belakangnya kasihan Sebelum sholat Pipi gak gatel Lagi sholat Gara ratel Gara ratel Iya apa iya Yakinkan itu godaan setan Jangan digarok begini Cocoknya pakai kuku lama-lama hilang Sebelum sholat udah pipis Udah dibuang gas Udah muang Sok Sholat Belak-belak-belak-belak Belak-belak-belak Belak-belak Iya apa iya Itu setan belak-belak datang Yakinkan di hati Ini godaan setan Hilang Kenapa Saya ragu-ragu Dua rakaat Tiga rakaat Dua rakaat Tiga rakaat Ambil yang dua Tiga rakaat Empat rakaat Tiga rakaat Empat rakaat Ambil yang tiga yang sedikit Daripada kita kurang Mendingan lebih Nah Allah tahu persis Kita manusia ini selalu digoda setan Termasuk dalam sholat Oleh karena itu ada yang disebut dengan sujud sahwi Tapi makanya konsentrasi Yuli dalam sholat Hanya menghadap Allah Allah Kan yang namanya Allahu Akbar bukan begini Tapi begini ke depan Allah Akbar Kalau orang perang Kalau sudah begini nyerah Betul apa betul Kuserahkan segalanya hanya untuk muahi Allah yang maha agung Begini Kalau sudah menyerahkan hati kita Makanya kalau sholat Sebetulnya kalau ini sudah ada Jauh setan Tapi dasar setan Karena mungkin iman kita belum begitu bulat Semayang gue dua apa tiga Tiga apa empat Terusin aja Yakinkan Saya semayang baru dua Jadi ambil yang sedikit Yul Kalau dua tiga Dua tiga ambil dua Kalau tiga empat Tiga empat Ambil tiga Oleh karena itu Ketika selesai Baca Tahiat akhir Sebelum salam Sujud sahri Allahu Akbar Kalau ingatnya sebelum salam Subhanallah Kalau ingatnya sebelum salam Kalau ingatnya setelah salam Anda kalau belum batal Langsung Pakai mukena Langsung Tambahin sujud sahwi Karena sujud sahwi itu Ada lima alasannya Satu Kalau tidak Kunut dalam sholat subuh Yang kedua Kalau tidak Tahiat awal Yang ketiga Kalau kelebihan rakan Yang keempat Kalau kekurangan rakan Yang kelima Kayak Yuli Ragu 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 Nah ini semuanya Satu diantara lima terjadi Silahkan Sujud sahwi Mudah-mudahan Kalau semakin yakin Insya Allah Jauh setan Dari kita Amin Karena setan Tidak akan menggoda Orang yang mantap Imannya kepada Allah Manga Siap Terima kasih Ma Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Intinya fokus ya Mas Badu ya Selanjut Husuk 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 Selanjutnya Ibu Berwarna coklat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Ria Dari Majelis Salim Attaufik Cakung Barat Ada apa Ria Saya mau tanya Kalau misalkan nih Ada Orang lewat Dandan Medok banget Tapi komen Cuman dalam hati Itu apa Termasuk juga Pintu-pintu Setan Buat lewat Bu Makanya kita ini Jangan MPO Apa itu MPO Jangan minta Diperhatikan orang Baju Undak-undak Biar orang Lihat Gue paling kere Dandan Merah koneng Ijo Itu yang Lebai Wala Tusribu Inna Jangan berlebihan Jangan berlebihan Kalau benci Dengan orang Berlebihan Kataria Ada orang Lewat Menok Bangetan tanahnya Kataria Eh aneh Orang Kaga punya Kaca Mungkin Baru beli Makeup Jadi Dicobain Ketebelan Jadi Kalau dia Dekat Dengan kita Saran saya Lebih baik Kasih tahu Maaf Jangan berlebihan Daripada Diketawain orang Mending kita Sahabatnya Tapi Kalau Ria Belong Bukan Siapa-siapa Biarkan saja Nanti Ada yang Orang menyadarkan Misalnya Kalau dia Ikut ngaji Kita ngomongnya Ke guru ngaji Guru ngaji Ngangnya gampang Ini loh Ayatnya Ini hadisnya Harusnya begini Murid kita Pasti mendengar Oke Ria Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Beritahu selanjutnya Silahkan Ibu Warna pink Pink cerah Berdiri langsung Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Ibu Aas Dari Majista Lim Al-Mu'in Dari Jinangka Sarang Banten Oke Kalau disatuin Nggak pake curek A Curek A A Aas Mbak Dede Ini ya curek ya Aas 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 Degoda oleh setan Kita Kalau ini mah Karena imannya Lagi kosong Saat itu Setan masuk Sehingga Jin tadi Akan ngaco Ngomong Dia tidak Bisa Nguasai dirinya Beda lagi Orang Kerasukan Itu Kerasukan Jin Tapi yang Saya lagi cerita Tadi Kemasukan setan Pintu setan Kalau itu Kenapa Karena imannya Lagi kosong Hatinya Tidak lagi ingat Kepada Allah Lewat Jin Masuk Ngoceh dia Nah itu Beda Jalurnya Cua Aas Terima kasih Mbak Dede Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Itu dia Maka kadang-kadang Saya suka bingung Orang Kerasukan setan Atau kemasukan setan Kalau Kerasukan setan Orang Kerasukan setan Yang di daerah-daerah Daerah-daerah Jawa Barat Rata-rata Setan Ngomong sudah Aing macan Aing Kapan Jin yang ada disitu Masuknya Ke orang yang disitu Jin yang disini Masuknya Ke orang yang disini Masa Jin naik Pesawat terbang dulu Kagak Orang disitu Gue ada disitu Ngomongnya orang Sunda Orang Jawa Ngomongnya orang Jawa Kalau soal Jin Jangan tanya sama Mama Tuh Ahlinya Kita kembali Beda-beda Ini kemasukan setan Sama kerasukan Beda jalur ya Nanti kita akan lanjutkan lagi Oke Tapi intinya puas Bu ya Yang Mama jelaskan Yang namanya kemasukan Dan kerasukan itu beda Ini kemasukan artinya Mempengaruhi Keimanan kita Sehingga Itulah tadilah Perbuatan-perbuatan Yang digunakan sehatan Kita lakukan Akhirnya Maya Gara-gara kita kemasukan Sehatan dari Pintu-pintu yang 10 Tadi Mama sebutkan Makanya hindarkan Pintu yang 10 Sudah Mama sebutkan Sudah Mama sebutkan ya Mau disebutin lagi Satu-satunya Bu? Enggak ya Oke yang pertama Oke yang pertama Melalui pintu Pintu Amarah Tuh Emosi ini Bu ya Yang kedua Pintu Yang namanya Pintu Serakah Serakah Tamak Tamak Yang ketiga Makan banyak Makan banyak Kekenjangan Yang keempat Dandan berlebihan Yang kelima ini Suka memuji Tapi pabri Yang keenam Tergesa-gesa Terburu-buru Ini dia temennya tadi Udah semu Sekarang Yang ketujuh Lanjutin P Pamer Dengan pangkat Tanjapatan Yang kedelapan P P-E-P-L-I-P P-A-L-I-P Yang kesembilan Yang kesembilan Panatik Terhadap golongan Terhadap suku Partai Organisasi Organisasi Semacam itu juga gak boleh Yang kesepuluh Dengki Iri Dengki Itu bisa memasuki semuanya Oke Setelah ini kita kembali lagi Tetaplah bersama kami Di rumah Mama Dede Ya Alhamdulillah Kita kembali lagi Di rumah Mama Dede Gak rasa kita sudah sampai Di segmen terakhir Bagaimana Bu Perjelasan Mama Tentang Masuk-masuknya setan Melalui sepuluh pintu Yang tadi sudah Mama kasih tau ke kita Ya Mudah-mudahan Tadi yang Mama sampaikan Jelas Bu ya Jelas Nah kalau Kalau kurang jelas Nanti sama Mama Akan disampaikan lagi ulang Melalui sebuah kesimpulan Dan juga nanti sekaligus Mama akan menutupnya dengan doa Ya Maya Silahkan Langsung aja kali itu Mas silahkan Baik Ibu-Ibu Pemirsa Dimanapun Anda berada Setan Masuk dalam diri kita manusia Rasul bersabda Melalui sepuluh pintu Yang pertama Pintu marah Makanya Yang ketiga Yang ketiga Setan masuk Kalau perut terlalu kenyang Dengan makanan halal Tidak ada satupun tempat yang dibenci oleh Allah Kecuali perut Yang dipenuhi dengan makanan halal Keempat Kalau dandan berlebihan Walatus ribu innahu la yuhibul musribin Jangan berlebihan Halal benci dengan orang berlebihan Al Arab 31 Yang kelima Setan masuk Kalau memuji orang lain dengan aninya pamrih Yang nomor enam Kalau ibadah mau terburu-buru Kalau dudunya maunya lama Yang nomor tujuh Pamer dengan pangkat Jabatan Harta Kekayaan Pamer dengan kendaraan Pamer dengan peternakan Ini setan masuk Yang nomor delapan Yaitu pelit Dalilnya anda lihat Ada dalam serwat Ali Imran 180 Al-Baqarah 268 Yang nomor sembilan Pintu setan Tidak ada lain Kalau panatik suku Panatik organisasi Dalilnya anda lihat Al-Hujrod ayat 11 Yang nomor sepuluh Yang terakhir setan masuk Kalau ada orang diri Dengan orang lain Dengan kehebatan orang lain Dengan rezeki orang lain Dengan karunia Yang anda berikan kepada orang lain Silahkan anda lihat Dalam surat An-Nisa 32 Jangan kalian iri hati Dengan karunia Yang lo berikan kepada orang lain Laki-laki mendapatkan bagian Dengan apa yang dia usahakan Perempuan Mendapatkan bagian Dengan apa yang dia usahakan Kalau anda tidak mau Kemasukan setan Ambil Kebalikan semuanya Insya Allah Setan jauh dari kita Kita angkat tangan yuk Kita bermohon aja Bermohon Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Hamdan Sakirin Hamdan naimin Hamdan yuafini amahu Wayukapi umazidah Ya Rabbana Lakal hamdu Walakal syukru Kama yang bagi Licalali Wajikal karimi Wadimi sultanik Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Ya Allah Tanamkan Kelabdada kami Iman dan ketakwaan Kepadamu Ya Allah Tanamkan Dalam diri kami Rasa syukur Kepadamu Ya Allah Dengan sanikmat Yang sangat Banyak Yang tidak terhitung Banyaknya Ya Allah Jauhkan Kedaan syetan Dari hati kami Ya Allah Dari diri kami Dari keimanan kami Ya Allah Sadarkan kami Kalau suatu saat Syetan datang Kepada kami Berikan kepada kami Kekuatan iman Agar kami bisa Menghindari Pintu-pintu syetan Tadi Ya Allah Berikan kepada kami Kekuatan akidah Yakinkan dalam hati kami Engkau maha melihat Engkau maha mendengar Dimanapun kami berada Semua yang kami lakukan Didilai oleh Malaikat-malaikat Ya Allah Dan kami Mempertanggungjawabkan Semuanya Oleh karena itu Kami bermohon Kepadamu Ya Allah Lindungi kami Semua Dari gudang setan Yang terkutuk Rabbana taqabbal minna Innaka antas sami'ul alim Watub alayna Innaka antas tawabur rahim Sama-sama Rabbana Atina Fidunya Hassanah Wabilahirati Hassanah Wa kina azabannar Subhana Rabbika Rabbil izzati Amayasipun Wassalamun Alhamdulillah Hirabbil Alamin Alhamdulillah Hirabbil Alamin Mudah-mudahan Apa yang Mama Dede Sampaikan Pagi hari ini Tentang Masuknya Setan Melalui Sepuluh Pintu-pintu Kita harus Lebih waspada lagi Seperti yang Mama bilang Jangan sampai Setan masuk Kedalam Sepuluh Kedalam tubuh kita Melalui sepuluh pintu tadi Jadi tinggal dibalik aja Kalau kita pemarah Jangan marah Kita rakus Jangan rakus Tinggal dibalik aja Mudah-mudahan Kita bisa menjadi seperti itu Amin Amin Ya Allah Terima kasih Buat ilmunya Buat Tau Siap Pilih ini Salam buat suaminya Anabawi Terima kasih Buat usiknya Luar biasa Dan buat jaman Terima kasih Atas perhatiannya Terima kasih telah menyaksikan Rumah Mamah Dede Bagi Anda yang ingin berkunjung kemari Ya kemari Kesini Silahkan Untuk hubungi terlebih dahulu Informasi yang ada di bawah ini Atau bisa follow akun Instagram kami Di At Rumah Mamah Dede Underscore TV One Di buku bayaran Alias gratis Sekali lagi Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa Saksikan terus program Rumah Mamah Dede Setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Pukul 8 pagi Hanya di TV One Insya Allah Kita ketemu lagi Di episode berikutnya Tentunya Hanya di program Rumah Mamah Dede Kami pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh